bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan menggambar gajah kita mulai dengan satu titik lalu dua dan diberi lengkung ikuti ya lalu kita beri gading gading kita copy di sebelahnya menjadi dua belah lainnya seperti huruf U dan kita buat dua garis nempel ke gading kita beri lengkung adik-adik lalu angka tiga saya telinganya angka tiga terbalik yang sini angka tiga badannya gen dut kakinya ada berapa? empat ya satu dua dua ya tiga tiga empat kita tembuskan ke atas jadi gajah ekornya kecil dan berbulu adik-adik kita berikan kuku gajah besar-besar ya kukunya karena gajah juga binatang yang besar nah ini kita tempel ke sini dan ke sini bisa kita beri tanah tutup tutup marker anda marker adik tutup ya kita warnai kali ini kak Irul akan coba pakai warna ungu kita siapkan dulu warna ungunya nah adik-adik bisa pilih empat warna oke ya sudah ya dari yang dark, middle light and very light yang dark dulu adik-adik yang ungu gelap atau ungu tua bagian bawah telinga kita batasi areanya dan kita warna oke bagian bawah gading ini juga kita warnai bawah belalai kita warnai juga ungu gelap adik-adik nah sudah kita ganti warna kedua yang lebih muda kita letakkan yang tua dan kita gunakan yang lebih mudah kita bagi lagi telinga kita bagi wajah dan telinga lagi kita bagi juga belalainya juga kakinya kaki dan badannya warnai ya adik-adik ingat warnai dengan rata tidak tidak ada putih-putih sebagus mungkin artinya serata mungkin adik-adik yang rapi jangan keluar garis perhatikan gerakan ujung crayon adik-adik biar tetap rata kita warnai ya sampai ke badannya ganti warna ketiga adik-adik yang lebih terang lagi warna yang lebih mudah lagi kita lanjutkan proses pembagian telinga muka hingga belalai telinga badan kaki oke kita warna ya campurlah warna ungu muda ini ke warna sebelumnya jadi warna sebelumnya dengan cara diputar-putar diputar-putar adik-adik diputar-putar biar warnanya tercampur dengan sempurna diputar-putar terus diputar-putar ke area yang sudah adik-adik batasi terputar ya terputar terputar sampai rata nah sudah yang terakhir warna yang paling terang nampak seperti warna pink ini oke kita langsung tutup semua area putihnya atau yang tersisa di bagian yang belum terwarna dengan warna pink ini adik-adik warna warna keempat ya warna paling muda sampai putihnya benar-benar menghilang sampai putihnya benar-benar menghilang oke delinganya ingat selalu ingat putihnya tidak boleh nampak artinya warna adik-adik harus rata banget oke biar gajahnya nampak dimensional nampak utuh di bawahnya kita beri warna gelap nah kairul ambil warna hijau tua ya kita buat area ellipse oval jadi buat lingkaran oval ya lalu adik tinggal warna tinggal warna area oval tadi tidak boleh kena kaki tidak boleh kena gajahnya ya adik-adik musti hati-hati kita masuk ke selah-selah kaki nah seperti ini adik-adik oke bisa ya kita tambahkan satu warna lagi yang lebih mudah adik-adik biar tidak terlalu kontras ya biar tidak terlalu kontras biar lebih soft kita warnai lingkaran kedua dengan hijau yang lebih mudah oke sekarang kita tambahkan levelnya ya tantangannya ya kita tambahkan jerapa adik-adik buat dua titik dua titik ya di atas gajah lalu beri dengan huruf U lalu tutup buat hidung bisa ya tutup kepalanya kepalanya dan berikan apa ini tanduk ya adik-adik ya tanduk jerapa semacam tanduk lah ada telinganya adik-adik lehernya adik-adik tahu kan panjang loh nah kairul bikin panjang ini panjang badannya kebawah dengan kaki berapa tadi empat ya dua tiga kairul gak bisa menggambar kaki yang satunya lagi karena tertutup gajah ekornya adik-adik jerapa mempunyai rambut ya di layarnya ya punya rambut adik-adik bisa garis kecil-kecil gini kemudian kasih motif kulit ya ada motif seperti pulau di seluruh badan jerapa kita kasih motif ya adik-adik pakai sepatu biar gak lapar kakinya ya sudah oke sekarang kita tutup markernya lalu kita warnanya adik-adik kenapa adik-adik kita mulai dengan warna ini ya ada yellow ini ada tiga warna yellow bisa adik-adik lihat ada dark yellow middle yellow and light yellow selalu gunakan yellow yang tua dulu adik-adik oke oke ya jerapanya kita bagi ya mukanya kita bagi yellow tua dulu yellow tuanya di sebelah kanan adik-adik seperti gajah tadi ya yang tua di sebelah kanan mukanya kita bagi yellow tua lehernya lehernya kita bagi yellow tua dan badannya badannya eh adik-adik kena motifnya motifnya ini kita warna lain tidak boleh kena belang-belangnya motif belang-belangnya oke kita bagi seperti ini dengan yellow tua kemudian kita ganti warna kedua adik-adik ini yellow yang lebih muda kita bagi lagi kita bagi lagi mukanya dengan yellow yang lebih muda kita warnai dengan sangat teliti adik jangan nabrak di ini ya di belang-belangnya ya karena kita akan warnai dengan warna apa nanti ya coklat mungkin ya oke sudah yang ketiga kita kasih yellow paling terang atau apa ini lemon yellow ya lemon yellow nah begini adik-adik oke kita warnai seluruh badannya tubuh jerapa hingga selesai oh iya adik-adik tanduknya apa ya kita coba coklat ya ada coklat ini kairul pegang coklat kita warna coklat lalu sepatunya juga ini kuku ya kukunya jerapa dan ekornya adik dan ekornya dan sekaligus hidungnya ya hidungnya kita warnai adik-adik coba coba ambil warna merah dan apa ya merah dan coklat lagi ya merah dan coklat lagi untuk untuk ini untuk motif pada badannya adik nah motif pada badannya akhirnya oke bisa ikuti ya oke lalu kak ibu pakai apa ya warna pink itu ajalah oke biar ada sedikit variasi ya atau perbedaan adik-adik kita gunakan merah dikombinasi dengan pink tua untuk landscape nya adik biar tidak nampak kosong ya putih adik-adik bisa ambil dua warna biru seperti ini adik-adik biru tua dan biru muda ya oke biru tua dulu kita buat pola adik-adik ngasih ingat bentuk awan lengkung 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 tambahkan lagi disini kita bikin tiga ya oke ya kita bikin tiga lalu kita beri landscape nya ini bentuk atau batasan area warna ya detik bisa bikin kotak kita batasi area area pewarnaan oke ada dua warna biru kita pakai yang tua dulu kemudian kita warnai bagian bawah kita dahulukan pastikan tidak menabrak jerapa kalian adik-adik pastikan rata sekali lagi harap diperhatikan pastikan rata adik-adik pastikan areanya tertutup warna biru dengan rata oke terus cari warna yang masih kosong area yang masih kosong dan adik-adik warnai dengan warna biru oke nampak hasil sementaranya seperti ini bagian atasnya kita kasih yang lebih soft ya kita pakai yang muda dengan dengan rata tentunya kita buat serata mungkin dengan rata oke hingga hingga backgroundnya menjadi tidak putih lagi melainkan ada motif cloud ya ada awannya ada sky biar gajahnya nampak lebih beautiful nah oke adik-adik sampai disini dulu ya gajah kalian sudah selesai belum kalau belum selamat mengerjakan ya selamat bergantian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat